Intro Ditahan imbang nantes di Liga Eropa, apa yang salah dari Juventus? Baik Juventus dan Ilum menjelaskan apa yang salah dari timnya sehingga akhirnya gagal meraih kemenangan saat bersuah nantes Jumat, 17 Februari 2023, dini hari waktu Indonesia Barat Juventus menjemput nantes di Liga Liga pertama playoff Bapak Gugur Liga Eropa 2022-2023 di Allianz Arena Bianconeri mendominasi penguasa bola di pertandingan tersebut Juventus juga membuka laga dengan menjanjikan Mereka bisa unggul lebih dulu melalui gol Dostan Vlahovic pada menit ke-13 Sayangnya, mereka tak bisa menambah pun di golnya Nantes ini menyamakan skor melalui Ludovic Blas pada menit ke-60 Dan Ilum mengatakan Juventus memang membuka pertandingan dengan baik Sayangnya, Juventus tak biasa mempertahankan tempo permainannya Hal ini yang akhirnya menjadi fatal Sebab, permainan nantes jadi bisa berkembang Jelas, kami memulai dengan baik Menggerakkan bola dan menemukan ruang yang tepat Kami melambat dan mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri Beber Danilo kepada Sky Sport Italia Di Eropa tidak masalah siapa lawannya Jika Anda tidak bermain dengan intensitas yang tepat Anda akan kesulitan Tegas Danilo Danilo mengatakan masih ada faktor lainnya Yang membuat Juventus gagal menang melawan Nantes Yang mengatakan Rekan-rekannya kerap tak bisa membuat keputusan yang tepat Jika berada di kotak penalti lawan Alhasil Peluang yang tercipta pun terbuang percuma Danilo menegaskan hal tersebut harus segera dipenahi Juventus Kami tahu Nantes memiliki striker berkualitas dan banyak kecepatan Kami harus meningkatkan perlihan kami Karena kami mencapai sepertiga akhir dengan baik Hujarnya Akan tetapi kemudian tidak selalu memilih umpan atau tembakan yang tepat Kami harus lebih memilih bertekan dan juga belajar Kapan harus memperlambat atau mempercepat tempo Tegas Danilo Sebelum gol Nantes tercipta Gleisenbremer, baik Juventus Sempat terpleset Hal itu bisa membuat pemain Nantes bisa dengan mudah menyerbu kotak penalti Bianconeri Menurut Danilo Insiden itu menunjukkan bahwa masih ada faktor lain yang membuat Juventus gagal memetik kemenangan Ia mengatakan Bianconeri tidak dinaungi Debbie Fortuna Saya pikir jika Bremor tidak terpleset Kami akan mempertahankan serangan balik itu dengan lebih baik Hal-hal ini terjadi Itu adalah nasib buruk dan kami kebobolan Keluhnya Kami memang memiliki sikap yang benar setelah itu dan keberuntungan tidak ada di pihak kami Tetapi kami seharusnya tidak membutuhkan keberuntungan Kami seharusnya bisa memasukkan bola ke gawang Tandas Danilo Terima kasih telah menonton Hadapi Nantes di Liga Eropa Juventus hanya mampu bermain imbang 1-1 Juventus hanya mampu bermain imbang 1-1 Saat menjemput Nantes dalam leg pertama playoff Liga Eropa di Allianz Stadium Jumat 17 Februari 2023 di Nihari Watu Jabara Dikutip dari Antara Tim tuan rumah sempat unggul terlebih dahulu berkat gol dosan Vlaovic Sebelum Nantes menyemakan kedudukan melalui gol Ludovic di babak kedua Demikian laporan Nauman resmi UEFA Pertandingan leg kedua akan berlangsung pada pekan depan di start leg day bajori Pada Jumat 24 Februari Dengan kedua klub masih memiliki kans besar lolos ke babak 16 besar Juventus berhasil unggul sejak menit ke-13 Angel Di Maria melepaskan umpan terobosan ke kotak Menalti Nantes Yang berhasil diterima Federico Ciesa Ciesa kemudian menyuruhkan bola ke dosan Vlaovic Sebelum melepaskan tendangan yang membobol gawang Albert Lafon Skor menjadi 1-0 Juventus mencoba untuk menambah keunggulan mereka Pada menit ke-28 Di Maria memiliki peluang Tetapi tendangan jarak jauhnya masih bisa diblok oleh Lafon Sebelum babak pertama berakhir Lafon juga berhasil menepis tendangan bebas Leandro Paredes Skor 1-0 pertahan hingga jeda Nantes bisa menyemakan kedudukan di babak kedua Tepatnya menit ke-60 Bermula dari sebuah serangan balik cepat Ludovic Blas menuntaskan umpan Mustafa Mohamed Dengan tendangan yang menjebol gawang Wojia Sasni Kedudukan menjadi 1-1 Juventus sebenarnya hampir kembali unggul 2 menit kemudian Ciesa menutupkan umpan di Maria dengan tembakan keras Yang membentur mistar Lalu memantul ke tanah Tetapi bola masih belum melewati garis gawang Tim tuan rumah memperoleh peluang lagi pada menit ke-68 Tendangan mati di segi lio Dari luar kotak penalti Masih belum bisa menakukkan Lafon Kedua tim saling serang di sisa waktu Untuk mencetak gol kemenangan Tetapi tidak ada gol lagi yang tercetak Hingga pertandingan selesai Juventus tak beruntung Juventus gagal mengalahkan Nantes Dalam leg pertama playoff di Eropa Senyunya tua tak beruntung pada laga ini Juventus versus Nantes Berlangsung di Allianz Stadium Jumat 17 Februari 2023 Dini Hari Potensia Barat Kedua tim menuntaskan pertandingan dengan skor 1-1 Setelah gol tuan rumah melalui Dusal Vlauviq dibalas oleh Ludovic Blas Danilo menilai pada laga ini Juventus tidak beruntung Gol Nantes terjadi karena Gleason Bremer Terpeleset saat kembali ke pertahanan Ada pulang momen terbakar Federico Ciesa Yang membentur Mister lalu memantul ke tanah Ciesa mengingat terbakannya berbuah gol Namun ternyata Belum melewati garis sepenuhnya Saya pikir jika Bremer tidak terpeleset Kami akan bertahan dari setengah tangan balik itu Dan lebih baik Hal-hal ini terjadi Itu adalah nasib buruk dari kami kebobolan Kata Danilo kepada Sky Sport Italia Kami memang memiliki sikap yang benar setelah itu Dan keberuntungan tidak ada di pihak kami Tetapi kami seharusnya tidak membutuhkan keberuntungan Kami harus bisa memasukkan bola ke gawang Tegasnya Cevatus sebetulnya juga punya kesempatan mendapatkan hadiah penalti di injury time Karena pemain Nantes diakini melakukan handball Setelah ditinjau oleh VAR Luasita menghukum lawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!